Pecinta Spot 1, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara turut menyaksikan langsung pertandingan tim nasional Indonesia melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga mendampingi Presiden menyatakan tim Nas masih memiliki peluang meski kalah dari Irak. Namun Erick mengingatkan tim Nas untuk tidak meremehkan lawan selanjutnya yakni Filipina. Saya rasa luar biasa, terima kasih atas dukungan Bapak Presiden, Pemerintah, Pak Menpora, semua yang mencintai sepak bola masyarakat. Kita bisa melihat bagaimana sepak bola kita diada tempat yang baik hari ini. Belum maksimal tapi sudah baik. Kita masih ada peluang untuk lawan Filipina, tapi kembali saya yakin Filipina yang sekarang juga berbeda dengan Filipina yang kemarin-kemarin. Karena ketua umumnya baru, ketua umumnya menyampaikan saya juga ingin seperti Indonesia. Jadi saya melihat, jangan melihat Filipina ini tim yang kita anggap rendah, kita bisa mudah seperti sebelumnya. Skor kita sama Filipina sebelumnya 1-1. Artinya untuk pertandingan di Indonesia tanggal 11 kita harus benar-benar memaksimalkan poin yang hari ini hilang. Dan hari ini kita bisa lihat kan kita memang kalah karena kita sendiri. Kalau saya lihat Irak bermain baik, tapi kita beberapa kali kesalahan diri kita sendiri. Dan saya berharap nanti Kocintayong pemain untuk evaluasi. Karena kembali momennya masih ada, masih ada 3 poin yang harus kita pastikan supaya kita masuk ke kualifikasi Piala Dunia Round 3. Sampai jumpa di video selanjutnya.